Ya selamat siap pemirsa Tribun Jateng, saya reporter Tribun Jateng saat ini berada di rumah biru Jalan Palebon, pendurungan kota Semarang Saat ini bisa dilihat kondisi rumah yang menjadi pabrik ekstasi jaringan internasional Saat ini sudah digerbek polisi kemarin Nah ini persiapan untuk konferensi pers yang akan dilakukan rencana pada pukul 14.00 Namun sebelum konferensi pers tampak dilokasi dipadati oleh para anggota polisi maupun jurnalis dan warga sekitar Yang menyaksikan konferensi pers yang akan segera dilakukan oleh polisi Rumah ini merupakan pengembangan dari jaringan internasional yang diungkap oleh Mabes Polri Kemudian untuk tersangka Semarang ada dua yang ditangkap atas inisial MR dan ARD Mereka merupakan warga pendatang yang sudah seminggu berada atau mengontrak di rumah yang mayoritas di cat biru ini Menurut keterangan polisi yang tribun jatang himpun Kasus ini digerbek kemarin Kamis Tanggal 1 Juni pukul 17.30 atau sore hari Ketika itu tim bar es krim bersama polisi datang melakukan penangkapan terhadap dua tersangka di rumah ini Yang memang menjadi publik prestasi yang merupakan jaringan internasional ya Kemudian dari rumah ini polisi juga menemukan beberapa mesin flash yang diduga untuk menjadi bahan dan bahan-bahan yang diduga menjadi proses untuk pembuatan ekstasi yang baru saja diungkap oleh polisi Kemudian dari barang putih disini Polisi menemukan hampir seribu ineks kapil dan beberapa ratus ribu ya sorry Berapa ribu seribuan kapsul warna hijau kuning dan warna lain sebagainya Saat ini masih kasus ini masih pengembangan Masih pengembangan polisi dan kita coba untuk mendekat ke lokasi Terima kasih Terima kasih Enam Oh iya Masih man Saya kira warga mas Disa Trikwan ini di Palebon Mas Robi Di Palebon pendurungan untuk garis polisi juga masih terpasang disini Saat ini masih Mirsa Trikwan yang baru bergabung Seperti yang saya jelaskan tadi Ada dua tersangka yang ditangkap dari rumah biru di Palebon, Durungan, Kota Semarang Kemarin sore, Kamis 1 Juni pukul 19.30 Dua tersangka ditangkap di rumah ini dan satunya di masjid Ada dua tersangka warga Jakarta Nah di rumah ini menjadi pabrik ekstasi jaringan internasional Yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian Saat ini kami masih menunggu konversi pers yang dilakukan oleh pihak polisi Untuk asis jalan juga ditutup Hanya warga sekitar yang dapat menyaksikan konversi pers ini Begitu Tuduh secara langsung dari saya Reporter Trikwan Jateng Iwan Arifianto Selamat siang Terima kasih telah menonton